Untuk kegiatan yang kami lakukan adalah melakukan penggelejahan Penggelejahan dalam hal mana kami mencapai alat-alat kunci kami Baik itu berupa alat-alat bukti, surat, ataupun barang bukti yang dilakukan Dalam dugaan ya, kita bicara dugaan terhadap kegiatan pengadaan seragam Anak sekolah tahun anggaran 2018 Di sini kami melakukan, mengumpulkan alat-alat bukti kami Di dua tempat, pertama di Dinas Pendidikan Yang kemudian di DPM-DTSP Karena dimana diduga ada kaitan-kaitan dalam peristiwa pedana ini Terima kasih telah menonton! Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Barat digeledah oleh tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Kutai Barat Selasa, tanggal 21 September 2021 Terima kasih telah menonton! Penggeledahan ini dilakukan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi Dalam proyek pengadaan seragam anak sekolah senilai 5 miliar rupiah Dari sumber APBD Kubar tahun 2018 lalu Tim penyidik mulai menggeledah kantor Dinas Pendidikan itu Sejak pukul 13.30 siang dipimpin oleh Kasih Hutsus Kejari Kubar Iswan Nur Didampingi Kasih Indah Riki Pangabean beserta tim penyidik dan staff Kejari Kubar Tim penyidik memeriksa sejumlah ruangan yang ada di antaranya Ruangan Kepala Dinas, Kasubak Keuangan, Kasubak Perencanaan, Evaluasi dan Program, Kabib Pembinaan dan Ruang Arsip Keuangan Tampak tim penyidik yang berbagi di sisi ruangan kantor Dinas tersebut Langsung mencari berkas-berkas yang menyangkut proyek pengadaan seragam sekolah senilai 5 miliar rupiah Kasih Hutsus Kejari Kubar Iswan Nur mengatakan Berkas dan dokumen yang dicarinya menyangkut data anggaran pengadaan barang dan jasa Serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kasus digang hendak didana korupsi tersebut Terima kasih ya untuk teman-teman dan teman-teman media Untuk kegiatan yang kami lakukan adalah melakukan penggeledahan Penggeledahan dalam hal mana kami mencapai alat-alat kunci kami Baik itu ibu-buatan alat-alat kunci, surat ataupun barang bukti yang dilakukan Dalam dugaan ya, kita bicara dugaan terhadap kegiatan pengadaan seragam Anak sekolah tahun anggaran 2018 Di sini kami melakukan, mengumpulkan alat-alat kunci kami Di dua tempat, pertama di Binas Penyelidikan Kemudian di DPM PTST Karena di mana diduga ada kaitan-kaitan dalam peristiwa pidana ini Jadi kita mulai tadi sekitar jam 2, tahun terakhir hampir jam 5 ya Ada beberapa yang kita kumpulkan Ada pelanggan bukti berupa surat maupun barang bukti-barang bukti yang telah dijadikan Setelah jawaban mereka Ini tuh yang saya buat teman-teman mau tanya Tadi Pak terkait pada bangsa cari berkasnya sudah lama itu Pak Tahun 2020 tahun ini pejabat baru, bagaimana upaya hukum itu? Oh enggak, itu mungkin karena ada menis saja Karena di Binas ini ada pergantian pejabat ya Jadi mungkin tidak perlu saya sebutkan namanya Karena dia merasa karena baru dia tidak mengetahui terhadap dokumen Tetapi karena setelah saya menjelaskan bahwa Itu merupakan satu tanggung jawab dari pejabatan Untuk ya mohon dicarikan untuk tahun sebelumnya Jadi tidak ada upaya penghilang barang bukti? Enggak, tidak ada namanya mengetahui terhadap dokumen Ruangan yang digeladah? Untuk kita melakukan penggeladahan ini Karena ini mata anggarannya masuk di bagian umum Jadi kita di bagian umum pada Binas Pendidikan Kabupaten Kebarat Karena itulah tempat item Apa anggaran yang dilaksanakan Jadi kita melakukan penggeladahan di bagian umum Selama proses penggeladahan bagaimana? Kooperatif dari teman-teman di Dinas Pendidikan Maupun di CPM-PTC kooperatif Dan membantu dalam proses pengumpulan alat-alat kuncikan Sudah berapa saksi ini diperiksa? Untuk saksi yang kita periksa Sekarang sekitar Berapa ya? Ada sekitar tujuh Tujuh orangan Tujuh atau belapan orangan Saya lupa ya Tapi empat yang ini Tujuh orang itu PNS, Pak? Ada PNS Ada yang non-PNS Tiga orang itu Dinas kemana, Pak? Yang keterkaitan ini ya pastilah Dinas Pendidikan Keterkaitan ini Dan pelaksananya-pelaksananya Dan seperti itu Apakah sudah mengharap kepada tersangka? Untuk tersangka belum Kita harus berdasarkan dari Perhitungan kurian negara dulu ya Untuk jelas karena Kami dari jasa negeri Kutai, Barta ini Tidak mau menjolongi orang Kita harus berdasarkan bukti-bukti yang cukup Baru kita kecetan pesangka Pak, dari tadi ke Dinas Perizinan Perpadi Kaitan apa dulu? Ada keterkaitannya dari DPM-PTSP Ini dalam hal proses sebenarnya Proses-proses bagaimana Ya saya mungkin belum bisa menjelaskan sekarang Tetapi ada keterkaitan dari Kegiatan-kegiatan ini Arti dari pengadaan, Pak? Ya, mungkin dari pengadaannya itu semua Pak, setelah pengeladaannya Proses apa selanjutnya, Pak? Apakah panggil saksi lagi? Kami kemungkinan akan melengkapi Keterangan saksi-saksi lain di BAP Kita akan mem-BAP ya Kemudian setelah itu Kami akan melakukan ekspos di Ahli Karena untuk memenuhkan Ahli Kita harus melengkapi semua alat-alat itu dulu Jadi sambil menunggu Pak, jendernya Pak Kira-kira Pak Mulai hari ini ya dilakukan Pem-Pengeladaan Sampai berapa lama Kira-kira ada penetapan pesangka, Pak? Proses ya Kalau kita bisa penetapan pesangka Kita kembali lagi Kita maunya cepat Tapi apakah nanti dari Ahli Perhitungan Perugian Negara Itu nanti cepat pula Berarti cepat juga Seperti itu Tapi kita berupaya Kalau bisa secepatnya Itu sekalian besar Oke Ahli dari mana, Pak? Ahli Ya nanti Ya kemungkinan ya Kemudian kemungkinan bisa dari BPK Atau BPKP Itu ya antara dua itu yang kita Kita melakukan perhitungan Perugian Negara Pak, keterkaitan ya Pak Karena pernah sudah pernah di Hasil dari audit dari BPK Kemudian nanti Ahlinya tetap diambil dari BPK Nanti kita akan melakukan ekspos dulu Kami ada pimpinan ya Apakah pimpinan nanti Mengarah langsung ke BPK Atau ke instansi yang lain Itu kita akan kembalikan Kepada ketijangan dari pimpinan Oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati